Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman second grade Welcome back to Computer Project with Ustada Vivi Yeay Hari ini teman-teman kita akan membuat sebuah game Apa nama gamenya? Nama gamenya yaitu Giga and the Ball Oke yuk kita langsung saja lihat tutorial dalam pembuatan game Giga and the Ball Yang pertama teman-teman silahkan hapus kucingnya Dengan cara klik icon gunting Lalu arahkan ke guntingnya dan klik Yang kedua yaitu teman-teman silahkan membuat backdrop Dengan cara klik choose backdrop from library Lalu teman-teman klik blue sky Lalu klik ok Setelah itu teman-teman silahkan Tambahkan sprite 1 Dengan cara klik choose sprite from library Lalu teman-teman silahkan cari Giga walking Lalu klik ok Nah teman-teman harus kecilkan giganya Dengan cara klik icon string ini Lalu teman-teman arahkan ke giganya Dan di klik di giga sampai Kecil Oke Setelah itu teman-teman silahkan Klik kostum Ini ya teman-teman silahkan klik Ada 4 kostum teman-teman hanya buat 2 kostum saja Kostum yang keempat ini teman-teman silahkan klik Lalu klik tanda silang Kostum yang ketiga juga sama Klik tanda silang Jadi ada 2 kostum Setelah itu teman-teman silahkan program Dengan cara klik script Lalu event When click Forever Di control ini lalu cari forever Lalu teman-teman klik if then Antara if dan then teman-teman klik sensing Lalu cari key space press Space nya teman-teman ganti dengan right arrow Lalu teman-teman klik motion Lalu change X by 10 10 nya teman-teman silahkan ganti dengan 5 Lalu teman-teman klik looks Next kostum Teman-teman lalu klik control lagi Lalu if then Lalu klik sensing Key space press Teman-teman ganti space dengan left arrow Lalu teman-teman klik motion Change X by 10 Teman-teman ganti 10 nya dengan minus 5 Lalu klik looks Next kostum Nah teman-teman silahkan bisa gerakan giga nya dengan cara klik Bendera hijau Lalu teman-teman arahkan Left arrow dan right arrow nya Giganya akan berjalan Oke kemudian kita tambahkan spray 2 nya teman-teman Dengan cara Klik To spread from library Lalu teman-teman pilih pitch ball Klik ok Lalu pitch ball nya ini teman-teman silahkan kecilkan Dengan string ini lalu arahkan ke ball nya dan di klik di ball Oke Setelah sudah teman-teman Teman-teman silahkan Klik Stake to backdrop Stake to backdrop ini teman-teman Lalu teman-teman silahkan klik backdrop Ini tengah-tengah antara script dan backdrop Antara script dan sound sorry Disini ada backdrop Lalu Ini backdrop satunya teman-teman silahkan Tanda silang Klik tanda silang Nah Hanya ada blue sky Sekarang di blue sky teman-teman klik kanan Lalu duplik Lalu klik kanan klik duplik Nah ada dua teman-teman Sekarang teman-teman klik T Klik T Lalu arahkan di sky Teman-teman klik di sky Lalu teman-teman tuliskan game over Teman-teman besarkan Oke Nah Ketika sudah teman-teman Teman-teman klik script Lalu teman-teman program backdropnya Dengan cara klik event Lalu teman-teman teman-teman klik Kontrol Lalu wait until Nah teman-teman lalu klik operator Teman-teman cari yang ini ada tanda sama dengan Nah Sekarang teman-teman klik data Lalu make a variable Tulis teman-teman tulis silahkan tulis live Lalu klik ok Nah sini Ini penampilannya sekarang teman-teman Klik live Ini arahkan Di sini Lalu live sama dengan Ini ganti zero Lalu klik look selagi teman-teman Switch backdrop to Blue sky to teman-teman ganti dengan Blue sky to Blue sky to ya tetap Switch backdrop to blue sky to Jadi teman-teman tidak usah ganti Karena Nama backdrop kedua kita yaitu Blue sky to Oke teman-teman Selanjutnya yaitu Teman-teman klik control Arah kita pilih stop all Sudah teman-teman Ketika sudah teman-teman klik Teman-teman klik ball nya teman-teman Beach ball Lalu teman-teman klik even When click Lalu klik data Set live to zero Zero nya teman-teman ganti dengan Angka 3 Lalu teman-teman Next variable Oke Klik score Lalu klik ok Nah sekarang teman-teman Set score to zero Teman-teman klik Dan arahkan Lalu silahkan klik motion Set y to zero Teman-teman ganti zero dengan 180 180 Lalu teman-teman klik set Eight Two Lalu teman-teman klik operator Pick random one to ten Nah one nya ini teman-teman ganti dengan minus 240 To 240 Nah oke Lalu kemudian klik control Forever Lalu klik motion Change by ten By ten nya ini Teman-teman ganti dengan minus ten Ketika sudah Klik control If then Lalu klik operator Lalu pilih tanda ini teman-teman Nah 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 arahkan diantara if dan that Lalu klik motion Teman-teman cari Y position Di bawah Y position Lalu teman-teman ganti Ini Isi dengan minus 160 Ketika sudah teman-teman Klik set Y To zero Teman-teman ganti dengan 180 Ketika sudah teman-teman silahkan klik set X To zero ini Zero nya teman-teman ganti dengan Di operator ini Pick random Nah one nya ini teman-teman ganti dengan minus 240 240 Dan two nya ini 10 nya diganti 240 Oke finish teman-teman Sekarang klik sound Play sound pop Lalu data Lalu data Lalu teman-teman klik change score by one Nah lalu teman-teman klik Control Lalu if then lagi teman-teman Sensing Lalu Touching mouse Pointer Nah ini teman-teman ganti dengan Giga walking Setelah sudah teman-teman klik data Lalu change score by one Ini Teman-teman ganti skornya dengan live Lalu By one nya ini ganti minus one Ketika sudah teman-teman klik motion Lalu set Y To zero ini teman-teman Zero nya silahkan ganti dengan 180 Lalu teman-teman Set Eight to zero Teman-teman klik operator Pick random one to ten Teman-teman ganti One nya dengan minus 240 Lalu to ten nya ini Ten nya teman-teman ganti 240 Setelah itu teman-teman Klik sound Nah ini sound nya Teman-teman silahkan Klik sound nya ini teman-teman Klik sound ini dulu teman-teman harus Atur sound nya dulu Karena kita akan membuat sound nya yang lain Klik sound ini Lalu Choose sound from library Lalu teman-teman klik best beatbox Lalu klik ok Nah ada dua Setelah itu teman-teman kembali ke script Lalu klik sound ini tadi ya Play sound best beatbox Nah Oke teman-teman Sudah selesai teman-teman Kita akan Memulai Game ini Nah Oke Bagaimana Ustaz Teman-teman harus melewati rintangan ini teman-teman Teman-teman tidak boleh mengenai bola ini Beach ball nya Giga nya Tidak boleh kena Tidak boleh kena beach ball Karena kalau Giga ini mengenai beach ball Maka Life teman-teman ini akan berkurang Nah ini Teman-teman berkurang Nah kalau sudah Life teman-teman hanya ada tiga Kalau Life teman-teman sudah hilang tiga Sampai zero ini Maka teman-teman game over Maka tandanya permainan teman-teman akan berakhir Oke Yuk kita mainkan Nah Seru kan teman-teman Nah Kalau teman-teman ingin Bolanya semakin banyak Maka teman-teman Silahkan Ini stop dulu ya teman-teman Maka teman-teman silahkan Beach ball ini Beach ball ini Silahkan teman-teman klik kanan Lalu duplicate Nah Maka ada dua teman-teman Nah silahkan mainkan Kalau teman-teman ingin tambah keseruan lagi Gimana kah teman-teman bisa duplicate Bolanya Oke bagaimana teman-teman Seru kan permainannya Yuk Langsung saja teman-teman Praktekkan di rumah Setelah tunggu hasil dari teman-teman See you Goodbye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Happy learning Happy practice teman-teman Bye